Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto, bakal meniru langkah Jokowi Dodo, Jokowi, apabila memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Hal yang akan ditiru oleh Prabowo ialah merangkul semua kekuatan pada Pilpres 2024 untuk bergabung ke pemerintahan. Jokowi melakukan ini ketika terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2019, dia menggandeng lawan politiknya ke pemerintahan. Prabowo Subianto diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, sejak 2019, sedangkan Sandiaga Salahuddin Uno dipekerjakan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, sejak 2020. Prabowo membeberkan rencananya itu ketika menghadiri acara yang bertajuk Silaturahmi Relawan Prabowo Gibran Sesulsel di Gelenggang Olahraga, Gor, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Februari 2024. Niat itu, sambungnya, akan dilakukan demi persatuan dan kerukunan sebagaimana yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi Usai Pilpres 2019. Kala itu, Prabowo mau bergabung dengan pemerintah karena menurutnya dia ingin mengabdi dan berbakti kepada rakyat Indonesia. Sementara itu, kegiatan di Gor Sudiang ini diramaikan oleh ribuan relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!